Rakyat, ya, hidup ini hal-hal yang justru harus dicari keseimbangannya, dicari kesinambungannya yang baik sehingga perjalanan bangsa kita ini era reformasi ini sangat krusial, jadi era reformasi. Nah, hari ini pemiru tahun 1994 yang menyadarkan orang-orang penyakit malam berbicara, kita panggungi kepada diri sendiri, gitu ya, panggungi kepada diri sendiri. Ini karena krisis sejaditas, krisis sejaditas. Tidak ada sesuatu di dalam arah dari sejarah masa ini, dalam kursus kecil, apakah itu sesuai dengan kehendak kita semua, karena senjata banyak krasa lalu, ini bukan yang kami harapkan tentang perjalanan bangsa ini. Nah, itulah pentingnya kita membangsa, memperibatkan, disini bersama merekomendasikan, memperibatkan sejarah, membaca sejarah masa lalu, memberi makna, dan kemudian juga menciptakan konteks yang lebih luas secara relevansi dengan krisis sejaditas hari ini. Saya kira itu, sejarah ditulis? Sejarah ditulis oleh siapa lagi, gitu, Musnah? Pembaruan sejarah atau penulisan sejarah ulang? Nah, semua pihak saya ingin menuliskan sejarah. Nah, justru-judis ini menganggap, ya, yang harus dikritisi itu adalah, apa, di akhir-akhir, di lewat, apa, hidup itu yang paling diperhatinkan, yaitu meluasnya sanggupan birokrasi. Termasuk tulisan itu birokratisasi, kebudayaan. Nah, kadang birokrasi kekuatan. Nah, kalau ini kan nyala dari kekuasaan itu begitu dominan, kan itu, mereka pasti akan punya kekuatan, karena itu justru-justru mendorong kekuatan kekal independen, ya, rakyat. Ya, orang-orang tradisional itu juga bisa menuliskan sejarahnya sendiri, ya. Jadi, supaya seimbang tadi itu, ya. Bisa mencoba-coba misalnya suku asmat, ya. Suku asmat, ini kan mereka sebetulnya punya anunya, ya, punya gaya rasionalnya, punya menembangkan rekayasa sosial, hidup-hidupan alam, kan. Tapi begitu birokrasi, kalau menarik ini hanya esotik, dijual menjadi pari-risatan, jadi... Ya, komoditas. Nah, ini kan tidak imbang, ini narasi, istilahnya tidak imbang, contohnya juga pertanyaan sumber di belakang. Dan banyaknya komoditas komoditas tradisional yang belum bisa mengangkatkan diri ini. Jadi, apa, dan itu pertarungan terus menerus di dalam sejarah. Sehingga kita mendinamisir, ya, arus, apa, kemanaan, menghadap semua kristiwa-kristiwa, sehingga misalnya sejarah itu bisa menerapkan diri ini. Kemudian, masih suara maling, umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur-umur. Terus, sama-sama. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke. Mencana kita, disini-sini cukup hangat dan menarik, ya. Terima kasih.